Masih bersama fakta terkini, air bersih sudah mengalir di IKN. Bahkan disebut airnya bisa langsung diminum. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN, Basuki Hadimulyono, klaim hal ini sepekan setelah Presiden Joko Widodo sebut, belum akan pindah sebab listrik dan air di IKN masih belum mengalir. Ini akan memiliki daya tampung, kapasitas tampung yaitu 16 juta meter titik dengan luas kenangan 322 hektar. Ini akan menjadi sumber air baku, air minum di Ibu Kota Nusantara dan juga sebagian untuk Kota Balikpapan. Pertengahan Juli, Presiden Jokowi Ungkak masih emoh pindah ke kantor IKN sebab diantaranya listrik dan air belum mengalir, berselang tak sampai sepekan. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono, sampaikan. Sekarang air sudah mengalir di Ibu Kota Nusantara, bahkan airnya bisa langsung diminum. Ini nanti sepresi ke inteks paku yang untuk di IKN. Ini masih yang tersadangan sampai dengan 2035 IKN sudah cukup. Air bersih di IKN aman dipastikan. Usai tes pengaliran air atau running tes ketiga yang berlangsung 22 Juli kemarin. Tes menjadi bagian penting dalam sistem penyediaan air minum atau SPAM sepaku. SPAM sepaku, tahap 1, ditargetkan buat pasok air bersih ke fasilitas-fasilitas umum, mulai rumah sakit hingga sekolah. Hunian ASN, rumah-rumah menteri, kompleks Menko, kantor Kemenset Nek, juga tentunya kantor dan istana presiden di IKN Lusantara. Tim Liputan meleporkan untuk NET.